Kita beralih ke informasi lain pemirsa pemilik daycare di Pekanbaru, Riau yang menganiaya anak berusia 4 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan polisi, korban diikat di kursi makan dengan lakban dan tidak diberi makanan. Korban penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare di Pekanbaru, Riau mengalami trauma. Bosah berusia 4 tahun ini selalu ketakutan saat mendengar seseorang berbicara keras. Menurut orang tua korban, anaknya telah 7 bulan dititipkan ke daycare, lantaran mengidap ADHD atau hiperaktif dan keterlambatan bicara. Dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik dari sendikir tersebut. Kemudian untuk pengembangan lainnya, apakah ada indikasi untuk pengembangan lainnya, saat ini kita fokus untuk pemeriksaan tersangka yang pemiliknya ini. Berdasarkan video juga ada karyawannya, kita akan melihat apakah inisiatif sendiri atau diperintahkan oleh pemilik yiasan. Ya, kalau motif awalnya, itu diduga bahwa dari yiasan, pemilik yiasan ini, daycare ini, kemudian dari pekerjanya tidak mau repot, makanya diikat dengan lakban, kedua kaki anak tersebut, kemudian tidak mau juga anak tersebut berkeliaran sampai ke kamar mandi atau keluar dari empat daycare tersebut. Katanya sampai tidak dikasih makan juga ya Pak? Ya, dari hasil pemilik yiasan awal, kita dapatkan untuk tidak diberikan makan. Namun, dari pemilik-pemilik saksi lainnya, termasuk juga orang karyawan yang belum pernah bekerja di sana. Kini pemilik daycare WF telah berstatus tersangka, adapun early step daycare pilih tersangka tidak berizin. Dari Pekan Baru Riau, Indra Yose Rizal, I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!